Pernah yang minta nomor enggak pas lagi kerja? Oops! Hah, serius? Sama? Iya! Pakai enaknya ini Sama, sama, sama Sebelumnya, kayaknya enaknya tuh sebelum mulai Q&A kita icebreaker dulu nih Oke guys, kayaknya bakal jawab semua pertanyaannya very fast Kayak jadi enggak pakai mikir ya Oke, by the way Yes Stay tune ya Karena at the end of this video Kita bakal ada Giveaway Oke, giveaway-nya apa tuh? Tadaaa Di akhir video kita bakal ada Giveaway Kita bakal giveaway produk-produk dari Highlight The Label Are you ready? Yes, I am ready Oke, pertanyaan pertama London, Japan, Jakarta, India, Australia Rent in order to favorite to least favorite flight London, Japan, Australia, Jakarta, India Why India? Oh Oh Apa ya? Soalnya, to be honest aku enggak pernah keluar sih Jadi kalau misalnya dapat petai Iya Biasanya aku stay di hotel luar Jadi aku enggak Enggak tahu sebenarnya di luar tuh gimana But I've heard a lot Yang maksudnya agak bahaya Watch out Oh oke London Australia Japan India, Jakarta India, Jakarta Last Karena Jakarta itu paling dikit dapat duitnya Wala Bener ya Jadi kayak kalau kita ke Jakarta kan guys Kayak preparenya tuh sama Kayak flight yang panjang Tapi kalau itu cuma kerja Plus-minus sama briefing Sama akhir-akhir itu Empat jam Kerja Ya kan PP Sejam-sejam Terus siap-siap Terus habis itu gajinya Agak lumayan rendah Kalau ke Jakarta Soalnya kan sehari aja ya They fight You know why I don't put India last Why? From all the hotel That I visited I love India so much And their service is Superb guys Gila Service-nya bener-bener kayak Ratu gitu dateng Ya kan kayak Breakfast Kita dateng duduk Langsung Ada berapa orang Menelayani dulu Kayak wah Mantap Bener Airbus or Boeing? For me Boeing Oh ya? Aku kiri Kenapa? Airbus Kenapa? Aku suka Boeing Triple Saga But the aircraft Airbus Angg Airbus Airbus itu adalah Upon aircraft Jadi kayak ema emang udah Rumah nya di situ gitu loh Jadi buat tu misalnya Kita masuk train schoolnya Mereka udah Assign sendiri kamu tuh Pakal di Aircraft mana diajarinnya gitu Banyak uang tapi ga bisa travel atau sedikit uang tapi bisa travel? Mending sedikit uang tapi bisa travel Makanya kalo misalnya stop somewhere Pas dunia tuh oke, time to Iya, sama-sama Mendingan sedikit uang tapi bisa travel Karena kayak travel itu you already experience more than money can give gitu loh Dari pada beli-beli barang, mendingan tuh spendnya kayak travel Concel camera full flight tapi no standby Tadom, 4-5 flight aja tapi with standbye Tad wid more standbye Iya jad di semoninya fixed Soh aku tuh bener-bener ga tenen banget kalo ada standbye Ohnya, EVERY advantages Aku di telefon ga tapi kayak ga Jam berapa pun kamu tuh bisa di call up for flight Ya kayak malem malem報導 Itu aku biasanya How do you like? What do you do when you come standby? Setiap jam gue banget kayak bikin alarm iya siap juga pun, aku takut ke miss, kalau tidak ke pick up atau tidak ke confirm itu kan bisa enak di merit points iya bener bener, aku sih pilihannya aku yang banding 45 flight with standby gitu ya, aku juga sama fan gitu tapi tiba-tiba, soalnya tiba-tiba bisa di call up sama teman gitu oh ya bener bener iya Aku udah dua kali standby di call up, ternyata masuk flight temen, temen bench boy aku, gitu. Enak sih kalo ada temen tuh bisa terlihat temen. Iya, jadi kayak, eh agak lebih surprise nih. Night flight or day flight? Night flight. Same. Oke, ga usah lo. Oke, kenapa night flight? Kenapa night flight? Karena preparation-nya ga sepagi itu bangun ya. Aku udah bisa bobo dulu. Bener-bener. On daytime-nya aku bobo, jadi kayak preparation-nya lebih oke lah, bener atau enggak. Harus mau lo pagi-pagi gitu loh. Terus, lebih enak kerjanya? Karena orang-orangnya kayak tidur guys. Jadi kerjanya lebih less worth, oke? Kita spoiling the life of flight steward. Indonesian food or Singapore food? Oh, yuk guys. Enak kan? Enak dulu ya. Karena sekarang aku di Indonesia, jadi aku belia Singapore food. Tuh. Oh, kamu kanan maksudnya. Di Indonesia, aku makan pakanan indonesia. Iya, 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 iya. Aku Indonesian food, tetep. Karena menurut aku sayur-sayur di Singapore kurang enak. Oh, jadi banyak change. Either, either, mereka itu sayur-sayurnya Malaysian food, kan mereka peranakan dulu. Malaysian food itu menurut aku kebanyakan minyak sayuran. Oh. Menurut aku ya, itu personal opinion. If you can only choose one Singapore food for the rest of your life, what will it be? Fishbowl noodles. Hah? Serius? Sama. Iya. Pake enaknya gini. Iya, ayo. Iya. Sama, sama, sama. Lendingnya komponen. Iya. Astaga. Gila, jawabannya sama. Tapi enak banget sih. Iya, aku nggak masukin foto fishbowl noodles. Biar kalian semua ngilir. Ngilir. Dan itu karena bosen dari zaman kuliah, betul-betul kita sama-sama kuliah di ESG. Cuma beja tamposnya. Iya, tampos juga. Terus, makanan itu yang sama sekali nggak pernah bosen. Harganya affordable. Yes. Kenyang. Terus... Ini sama pake lari-kari nggak menek sih? Iya. Lucu banget itu mas... Mas cair. Mas cair kalau di Singapore. Ini nih, di Iron Orchard, di food court-nya Food of Rock. Food of Rock. Tinggal selamanya di Indo atau di Singapore? Ini di Indo. Di Indo, sama. Sama-sama. Soalnya, living cost di Singapore jauh lebih tinggi. Iya. Terus, I think you have to work. Kalau misalnya mau hidup enak tuh kayak kamu harus kerja dari sekarang sampai kamu. Menurut aku di Singapore lebih more stress. Aku 5 tahun menurut aku jauh tetap lebih enak ke Indo. Family, ada Gojek, Rang, J&A, All Shop, Copee, Fingongkir. Udah, nggak bisa. Nggak bisa pilih, nggak bisa. Nggak bisa pilih, nggak bisa. Kalau yang sebul, 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 sebul yang? Mabuk. Hah? Mabuk? Iya lah, sebul, mabuk. Udah bau, ngomongnya ngawur. Banyak minta pasti. Terus kayak disuruh apa, pasti nggak mau. Iya, iya bener-bener. Ya, ada. Terus aku takut dia muntah. Oh, iya sih. Oh, aku mau. Aku malas, aku malas bersihin hutan. Ternyata. Pernah dimintain nomor nggak pas lagi kerja? Ups. Pernah sih. Pernah ya? Pernah ya? Dari PSNJ, PILO, atau dari HOLID. Tiket-tiket pertanyaan nggak? Cantik, guys. Aduh. Kalau dikasih tiket traveling gratis, pilih ke mana? You can choose anywhere. Anywhere, okay. Cudu-cudu. Amsterdam. Oh, iya. Aku mau dapet Amsterdam. Serius? Amu kalau bisa dikasih ke mana aja, aku pilih ke apa sih namanya yang bisa ngeliat Southern Lights gitu. Yang bisa liat olorah. Iceland. Iceland, ya. I think, itu dream sih. Lebih pilih AFM-nya tuh baik, tapi punya reset, atau AFM-nya reset tapi punya reset? AFM kerasa kan kru baik? Sama. Karena kerja tuh lebih deket sama kru. Kita ser kabin itu kerjanya sama kru. Jadi kalau misalnya ada AFM-nya reset, tapi semuanya baik, lebih teamworknya dapet gitu. Terus abis nyampe renting, kita kan jalan-jalanya buka sama AFM. Jalan-jalanya sama kru, sesama kru gini, guys. Jadi kayak, I think, I prefer lebih baik yang kru-nya ada. AFM-nya reset emang buru banget. Sama ya? Sama. Pernah nih dapet nih kru-nya lumayan yang kese. Terus lumayan, aduh, the whole life tuh merasa berat banget gitu. Kayak, kok kerjanya jadi kayak nggak enak gitu. Cuma kalau AFM-nya ya jauh sih. Iya, jauhnya di depan. Biasanya AFM itu atau perster itu tuh mereka bakal kerja di kelas kettinggi. Di the business or first class. Jadi mereka jauh lah sama. Oke, last ya. Lebih suka in-flight menu as the oriental atau western? Choose oriental. Sama. Oriental Lab. Apa? Ada nggak yang masuk ke Bangkok? Oh, Thai food. Pas ke Bangkok. Ke Bangkok. Apa sih namanya? Green curry. Yes, green curry. Enak banget. Green curry, kitan. Aku oriental, tapi aku nggak kepikiran. Sebenernya makannya. Nah, Japan juga enak kok. Japan oke sih. But I actually don't really like food-nya sebenernya. Malah aku sebenernya makannya. Karena after like 6 months lagi, udah nggak suka lagi. Udah kayak excited. Sudah dari Jepannya. Udah gak excited kali ini udah lama-lama Oke guys, we are coming to the end of the channel Semoga semua pengalaman seru banget ya untuk kalian denger Nah sekarang kita mau enak sih giveaway-nya Buat kepada yang stay tune Jadi tadi nontonin kita, top gak sih sama top kita Nah kita tuh dapetnya dari What's the label Itu juga bisa banget nih dapet kaos yang kita pake Dan juga hadiah-hadi yang menarik lainnya seperti Ada travel bank, ada faos, ada tamper Wah bisa dapet kemeja juga nih Wah cakep banget sih Keren-keren kan nih, bahannya juga WTW adem banget Serius, emang enak banget dipake share-nya apa nih sis? Gampang banget share-nya Cuma produk-produk follow Instagram account, Pilot Delaybo Pilot Delaybo Terus juga Instagramnya Tadis sama Johana And my Instagramers, another wish Dan juga jangan lupa subscribe to the channel Tarmi langsung klik subscribe di sebelah kiri So oke Terus Terus juga untuk like dan komen foto disini Aku bakal taruh disini Box yang mana, giveaway-nya Dan tag 3 temen kamu di komen mereka Tag 3 temen kamu bagian SG So berpembentangnya bakal dipilih Langsung di accountnya Color Delaybo Oke guys, thank you so much for watching the video Hopefully you guys do like the video Thank you juga Rose for coming and joining this Q&A session Hopefully it's useful and insight And fun ya Ya Oke guys, thank you so much Jangan lupa di like, comment, and subscribe See you in my next video Bye-bye Bye-bye Oke ya